Sementara itu calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Chayapurnama atau AHOK kembali melakukan berusukannya usai menghadiri bedah buku di Pondok Bambu, Jakarta Timur. AHOK meninjau pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang dituding menjadi penyebab banjir. Hal itu dilakukan AHOK ketika seorang warga mengadu mengenai pembangunan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Pondok Bambu yang dituding menyebabkan banjir. AHOK memutuskan mendatangi lokasi RPTRA yang berada tidak jauh dari lokasi bedah buku. Setelah melihat kondisi RPTRA, AHOK membantah jika pembangunannya menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Selanjutnya AHOK berencana membongkar saluran air di kawasan itu. Meski begitu, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui ada kesulitan penanganan banjir untuk kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sejak ada RPTRA, banjir. Saya langsung pikir, harusnya nggak mungkin ya orang bangun RPTRA jadi banjir gitu loh. Pasti nih, ibu ini salah nih. Saya jawab dia kalau di tempat. Berda buku kan nggak lucu juga, nggak lihat lapangan. Saya bilang udah, saya ajak ibu deh. Naik mobil saya, saya tunjukin tempatnya. Begitu saya lihat bukan gara-gara RPTRA-nya. Memang di dalam perumahan itu kan dia kan bangun di bawah sutet. Ini kan jalur hijau semua. Itu gotnya udah nggak jalan. Jadi kalau hujan buktinya apa? Sesekian jam turun nggak? Turun. Berarti kan salurannya yang... Terima kasih telah menonton!